Sebagai partai yang terbuka, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat. Di Palembang, Sumatera Selatan digelar lomba burung bekicau yang diikuti komunitas penggemar burung. Sedangkan di Solok, Selatan, Sumatera Barat digelar turnamen sepak bola memperebutkan piala Partai Perindo untuk meningkatkan kreativitas generasi muda. Sebagai partai yang terbuka, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar kegiatan lomba burung bekicau yang berlangsung di Mall Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini bagus-bagus sekali, baik sekali di mana kita untuk membangun, menyandungkan minat, hobi yang bagus ini. Kegiatan ini dilakukan Partai Perindo Sumatera Selatan sekaligus untuk mensosialisasikan program-program partai dan bersihaturahmi dengan para komunitas penggemar burung bekicau. Pasit dan tujuannya untuk lomba burung bekicau ini untuk mensosialisasikan partai Perindo di Kicamania ini. Sementara itu, pengurus DPD Perindo Kabupaten Solok menggelar turnamen sepak bola tingkat pelajar. 20 tim mengikuti turnamen yang memperbutkan piala Perindo dan uang tunai jutaan rupiah. Turnamen sepak bola Perindo ini bertujuan untuk mencari atlet muda handal, sekaligus untuk meningkatkan kreativitas generasi muda, sehingga bisa melakukan kegiatan positif dan terhindar dari bahaya narkoba. Dekat ini kita adakan, pertama kita ingin membina generasi muda ini agar mereka tidak terpengaruh oleh narkoba miras atau sejenis peyakit masyarakat lainnya. Harapan kami pelajar ini bisa mampu bermotivasi di dalam bidang olahraga seperti olahraga bola kaki. Partai Perindo berkomitmen akan selalu melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tim Liputan MMC Media melaporkan. Dan usai juga kami akan kembali dengan informasi.